Kitab Yesaya, Pasal 5 Yehuda Kebun Anggur Allah Sekarang aku akan bernyanyi untuk sahabatku, nyanyian kesayanganku tentang kebun anggurnya. Sahabatku mempunyai kebun anggur di atas bukit yang sangat subur. Dia menggali dan membersihkannya, dan menanam anggur yang terbaik di sana. Ia membangun sebuah menara pengawas di tengah-tengahnya dan juga menggali pemeras anggur. Dia mengharapkan anggur yang baik tumbuh di sana, tetapi yang ada hanya anggur yang asam. Sahabatku mengatakan, Engkau yang tinggal di Yerusalem dan engkau orang Yehuda, pikirkanlah tentang aku dan kebun anggurku. Apa lagi yang dapatku perbuat untuk kebun anggurku? Aku telah perbuat segala sesuatu yang dapatku perbuat. Aku mengharapkan tumbuh anggur yang baik, tetapi di sana hanya ada anggur asam. Mengapa hal itu terjadi? Sekarang aku mengatakan kepadamu, apa yang akan ku perbuat terhadap kebun anggurku. Aku mencabut semak berduri yang melindunginya, dan aku akan membakarnya. Aku meruntuhkan dinding batunya, dan memakai batunya untuk jalan. Aku membuat kebun anggurku menjadi ladang kosong. Tidak ada yang memelihara tanaman, atau yang bekerja di ladang itu. Semak dan duri akan tumbuh di sana. Aku memerintahkan awan, supaya tidak menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur milik Tuhan yang maha kuasa adalah rumah Israel. Pohon anggurnya, tanaman yang dikasihinya, ialah orang Yehuda. Ia mengharapkan keadilan, tetapi hanya pembunuhan yang terdapat. Ia mengharapkan kejujuran, tetapi hanya tangisan yang ada dari orang yang diperlakukan buruk. Lihatlah umatmu, kamu menghubungkan rumah dengan rumah, dan ladang dengan ladang, hingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Tetapi, kamu akan dipaksa tinggal sendirian, kamu sendirian di seluruh negeri. Aku mendengar Tuhanku, Tuhan yang maha kuasa, membuat sumpah ini. Aku bersumpah, semua rumah itu akan binasa. Rumah-rumah besar dan indah akan kosong. Pada masa itu, 10 hektar kebun anggur hanya menghasilkan sedikit anggur, dan berkarung-karung bibit hanya menghasilkan sedikit gandum. Celakalah kamu, hai kamu yang bangun pagi-pagi dan pergi mencari bir untuk minuman. Kamu duduk-duduk lama pada waktu malam, menjadi mabuk karena anggur. Kamu mengadakan pesta, sambil minum anggur, diiringi oleh harpa, tambur, suling, dan alat musik lainnya. Dan kamu, tidak melihat yang dilakukan oleh Tuhan. Kamu tidak memperhatikan yang dikerjakan oleh tangannya. Umatku akan ditawan dan dibawa ke pembuangan karena mereka tidak benar-benar mengenal Allah. Setiap orang, orang penting maupun orang biasa, menjadi lapar dan haus. Mereka akan mati, dan tempat orang mati membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan banyak orang. Kemudian orang banyak dalam kegaduhannya, dan orang-orang yang cantik dan yang bersukaria, yang sedang tenang, akan masuk ke dalam kubur. Setiap orang, orang biasa ataupun pemimpin, akan merendahkan diri. Mereka yang begitu sombong akan menundukkan kepalanya dengan malu. Tuhan yang maha kuasa, menghakimi dengan jujur, dan orang memuliakannya. Mereka akan menghormati Allah yang kudus apabila ia membawa keadilan. Kemudian, biri-biri dapat pergi kemana saja yang diinginkannya, serta makan rumput di tanah yang pernah dimiliki orang kaya. Lihatlah umat itu. Mereka menarik kesalahan dan dosanya di belakangnya, seperti orang yang menarik kereta dengan tali. Mereka berkata, biarlah Allah cepat-cepat melakukan yang direncanakannya, sehingga kita tahu apa yang akan terjadi. Biarlah rencana Tuhan terjadi segera, sehingga kita dapat mengetahui rencananya. Lihatlah umat itu. Mereka mengatakan yang baik itu buruk, dan yang buruk itu baik. Mereka menganggap terang itu gelap, dan yang gelap itu terang. Mereka menganggap yang asam itu manis, dan yang manis itu asam. Mereka menganggap bahwa mereka cerdas dan pandai. Mereka terkenal sebagai peminum anggur, juara dalam mencampur minuman. Dan jika kamu membayar uang kepada mereka secukupnya, mereka memaafkan kejahatan, tetapi mereka tidak membiarkan orang diadili dengan jujur. Karena itu, yang buruk akan terjadi pada mereka. Keturunannya binasa sama sekali, seperti jerami dan rumput dibakar dalam api. Keturunan mereka seperti tanaman yang akarnya busuk. Bunga-bunganya diterbangkan seperti debu dalam angin. Mereka tidak mau mengetahui ajaran Tuhan yang maha kuasa. Mereka benci terhadap pesan dari yang maha kudus Israel. Jadi, Tuhan marah kepada umatnya, dan dia mengangkat tangannya menghukum mereka. Gunung-gunung pun gemetar ketakutan. Mayat-mayat orang tergeletak di tengah-tengah jalan seperti sampah. Bahkan, setelah semuanya itu, Tuhan masih marah. Tangannya masih diangkat untuk menghukum orang. Allah akan membawa tentara menghukum Israel. Lihatlah. Allah memberikan tanda kepada bangsa-bangsa di negeri yang jauh. Allah mengangkat bendera dan bersiul kepada mereka. Sekarang musuh datang dari negeri yang jauh dan segera memasuki negeri itu. Mereka bergerak dengan cepat. Tentara musuh tidak pernah capek dan tersandung. Mereka tidak pernah mengantuk dan tertidur. Ikat pinggangnya tetap siap siaga. Sandalnya tidak pernah rusak. Panahnya tajam. Busur mereka siap untuk dipakai. Kuku-kudanya setajam batu karang. Awan berdebu naik di belakang kereta perangnya. Teriakan musuh terdengar seperti auman singa dan mereka menderu seperti singa muda. Mereka menggeram dan merebut mangsanya dan membawanya pergi. Dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Kemudian ada auman seperti auman gelombang lautan. Dan para buangan menghadapkan mukanya ke tanah. Di sana hanya ada gelap seperti terang. Berubah menjadi awan yang hitam. Terima kasih telah menonton!